Intro Intro Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohi. Di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat sehat ini kembali lagi saya Aliza yang menemani pemirsa di rumah di dalam cahaya hati Indonesia. Tadi kita sudah lihat sedikit cuplikannya ya bahwa yang namanya ujian itu yang namanya manusia hidup pasti punya ujian. Dan nanti kita akan angkat di dalam tema kita. Namun sebelumnya, Ali ingin sapa dulu untuk pemirsa di rumah. Gimana kabarnya, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Dan mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang kita dapatkan. Dan langsung aja kita menuju ke pemirsa yang ada di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah kompak banget ya. Sehat umi semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah jangan tegang ya. Masya Allah. Baik mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang kita dapatkan. Dan penuh dengan barokah. Amin ya Rabbil Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Tema kita pada kesempatan kali ini. Ada tiga tema yang akan kita angkat. Ujian Allah sangat cantik. Masya Allah ya. Suami puber kedua. Istri harus gimana? Ini bakal seru banget ya. Dan setelah itu juga sendiri. Don't worry. Waduh jomblo don't worry. Atau gimana nanti kita akan bahas ya. Dan tentu saja nanti kita akan ngaji yuk. Segmen khusus ini bersama guru kita Ustadz Syam. Dan buat pemirsa di rumah yang boleh punya pertanyaan. Boleh kirimkan pertanyaan anda lewat Instagram kita. Ecahaya Hati Ainews. Dan langsung aja kita akan bertemu dengan guru kita. Yang dimuliakan Allah SWT. Al-Ustadz K.I.H.J. Fikri Haikal MZ. Dengan tema kita ujian Allah. Sangat cantik. Silahkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Saudara-saudara para pemirsa yang saya cintai. Selama roda kehidupan berputar. Ujian pasti akan selalu datang silih berganti. Kadang-kadang kita merasakan dalam hidup ini. Satu masalah belum selesai. Sudah datang lagi masalah yang lain. Begitulah manusia. Makin mulia di sisi Allah. Maka makin berat ujiannya. Makin hebat kualitas imannya. Makin banyak godaannya. Makin besar pula cobaannya. Sejarah sudah membuktikan dan bisa jadi pelajaran buat kita. Bahwa ujian, cobaan, masalah yang sangat berat dihadapi bagi mereka yang imannya tangguh. Siapa mereka? Para nabi dan para rasul. Ujiannya kelewat berat. Masalahnya begitu banyak dan ruwet. Kita belum ada apa-apanya. Cobaan yang Allah berikan kepada kita. Ujian yang Allah kasih kepada kita. Belum ada seujung kuku. Ketimbang ujian yang dilalui oleh para nabi dan rasul. Ada nabi yang dibakar hidup-hidup ujiannya. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ada nabi yang dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat. Ujiannya begitu berat. Nabi Ayub gak cuma dikucilkan. Diberikan penyakit. Nggak cuma diberikan penyakit. Harta bendanya habis ludas terbakar. Ada nabi yang dibunuh menggunakan gergaji kayu. Nabi Yahya. Ujian begitu berat. Cobaannya begitu hebat. Saya katakan sekali lagi. Ujian dan cobaan yang ditimpakan kepada kita. Tidak ada seujung kukunya. Ketahuilah bapak ibu saudara-saudara. Selama hayat masih dikandung badan. Ujian, cobaan akan datang silih berganti. Dengan ujian tersebut, sesungguhnya Allah ingin memperlihatkan kasih sayangnya kepada kita. Kok bisa? Pertama, ujian yang Allah berikan kepada kita sudah pasti sesuai dengan kemampuan, batas kemampuan kita. Yang Allah timpakan masalahnya kepada kita, itu sesuai kodrat kemanusiaan kita. Allah enggak zolim kalau memberikan masalah atau cobaan kepada kita. Itu sesuai batasnya kita. Kadang-kadang kita ngerasa, ya Allah ujian begitu berat ya ditimpakan kepada saya. Ini yang ngomong begini, bukan sesuai dengan pengertiannya. Ujian itu sesuai batas kemampuanmu, maka Allah berikan kepadamu. Sebab itu orang beriman apabila ditimpa dengan ujian, cobaan, masalah, dia tidak berkeluh kesah. Kenapa? Dia yakini ujian itu sesuai batas kemampuannya. Maka orang yang beriman dia tidak mengeluh. Ya Allah ujiannya kok berat benar ya? Saya rasa enggak begitu rumus orang beriman. Ujian yang Allah berikan kepada kita sesuai batas kemampuan kita. Saudara ketahuilah, ujian yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya merupakan hadiah. Kok bisa dikatakan hadiah? Ini sesuai dengan sabda baginda Nabi Besar Muhammad s.a.w. Tidaklah seorang hamba apabila dia tertusuk duri semisalnya, merasakan kakinya sakit, payah, maka Allah menghapus sebagian dosa dan mengangkat derajatnya. Jadi kalau kita diberikan ujian, diberikan masalah, diberikan musibah, dibalik musibah itu hadiah dari Allah. Apa gunanya? Menggugurkan dosa dan kesalahan serta mengangkat derajat kita. Karena itu kualitas iman seseorang, orang yang beriman apabila ditimpa dengan ujian, dia tidak akan berkeluh kesah. Kenapa? Pertama dia yakin sesuai dengan batas kemampuannya. Yang kedua, dia hadapi musibah, ujian dengan hati yang lapang. Kenapa? Dia mengharap keridoan Allah dosa kesalahannya dihafuskan, derajatnya ditinggikan. Kadang-kadang yang terjadi sama kita kan terbalik. Kita enggak ingat tuh hadiah berupa ujian karena menghapuskan dosa kita dan mau mengangkat derajat kita. Kita enggak ingat itu tuh. Begitu musibah datang yang kita ingat adalah Tuhan tega amat, gue masih disiksa kayak begini. Dibilangnya azab dan segala macam. Padahal ketahuilah pertama ini hadiah. Kafarat terhadap dosa dan kesalahan kita. Mengangkat derajat kita lebih tinggi. Asal kita menyikapinya dengan hati yang lapang. Nah, berkaitan soal hati. Dalam menyikapi berbagai macam masalah dan ujian serta cobaan yang datang silih berganti. Orang beriman itu hatinya harus lapang. Kenapa? Sandaran dia hanya kepada Allah. Kalau hatinya lapang, maka perjalanan hidupnya insya Allah menjadi manusia yang bahagia. Masalah bagaimanapun besar atau kecilnya tergantung hati kita menyikapinya. Kebahagiaan hidup orang beriman ada dalam hatinya. Kenapa? Sandarannya hanya kepada Allah hatinya lapang. Nanti melahirkan husnuzon. Hatinya lapang. Sebab bapak, ibu, saudara-saudara, para pemirsa. Hati ini adalah wadah, persoalan, ujian, cobaan, masalah. Jangankan besar, datangnya kecil. Tapi kalau hati kita sumpek, masalah itu akan jadi besar. Tapi sebaliknya kalau hati kita lapang, masalah besar yang datang. Insya Allah jadi kecil. Kenapa? Hati lapang. Sandarannya hanya kepada Allah. Dahulu soal hati ini ada anak muda datang ke seorang kiai. Kiai, ujian saya kok berat benar. Masalah datang silih berganti. Bagaimana saya menyikapinya kiai? Kata kiai begini. Ini ada gelas. Kamu isi air putih. Bawa ke sini. Diambil gelas diisi air putih. Diberikan kepada kiai. Lalu kiai tersebut mengeluarkan kopi dari sakunya. Ditaburkan kopi di dalam gelas yang berisi air putih. Lalu diaduk. Setelah diaduk, anak muda tersebut disuruh minum. Nak kau minum silahkan air ini. Begitu diminum, ini anak muda matanya meremelek. Ditanya sama kiai, apa rasanya nak? Pahit kiai. Ah, bagus kalau begitu. Sekarang kamu ikut saya. Anak muda ini diajak sama kiai ke belakang rumah. Kebetulan di belakang rumahnya ada danau. Telaga. Airnya jernih. Kiai mengeluarkan kopi dari balik sakunya. Ditaburkan ke telaga itu segenggam. Sebagaimana yang ditaburkan ke dalam gelas tadi. Setelah ditaburkan segenggam air kopi di telaga. Lalu diaduk-aduk. Kata kiai, nak sekarang kau minum air itu. Kasih tahu saya bagaimana rasanya. Diambil, diminum. Lalu diberitahu kepada kiai. Kiai, rasanya seger kiai. Kok enggak pahit kayak yang tadi saya minum di gelas. Kiai tersebut tersenyum. Lalu dengan bijak ketahui lah. Telaga atau gelas itu ibarat wadah. Tiap manusia punya wadah. Yaitu hati. Hati kita itu wadah. Bagaimanapun masalah yang datang. Walaupun kecil. Kalau hatinya sempit. Itu masalah bisa jadi besar. Tapi kalau hatinya lapang. Wadahnya luas. Bagaimanapun masalah besar. Ujian yang besar yang datang. Dia akan bisa menyikapinya dengan husnuzon. Ini penting bapak ibu, saudara-saudara. Ujian dan musibah. Serta cobaan yang datang kepada kita. Kadang-kadang sifat manusiawi. Kita berburuk sangka kepada Allah. Suuzon kepada Allah. Apalagi di tengah kasus krisis. Seperti yang kita alami sekarang. Tuhan payah banget dah. Gua rajin sholat. Kantong tetap aja cekak sama duit. Ini suuzon. Saya kembali bahwa ini merupakan hadiah dari Allah. Menghapus kaparat. Dosa-dosa kita. Dan meninggikan rajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ujian jangan melemahkan kita. Jadikan itu sebuah motivasi. Untuk melangkah lebih mantap. Dan mencarikan jalan keluarnya. Wallahu a'lam biswab. Masya Allah. Guruku terima kasih ilmunya ya. Jadi kalau misalnya kita nyikapin sebuah ujian. Kita bilang ini kecil. Insya Allah jadi kecil. Tapi kalau misalnya ini ujian kecil. Kita anggap jadi gede. Maka jadi gede ya tergantung. Tergantung wadahnya tuh. Wadahnya tergantung hati kita. Bagaimana menyikapinnya ya. Dan baik yuk. Sama-sama kita kasih kesempatan. Buat pemirsa yang ada di studio. Untuk bertanya. Silahkan. Assalamualaikum. Nama saya Sri Ajeng. Dari Masjilis Taklim Nurul Hikmah Cikarang. Mau tanya Ustadz. Kalau seorang muslim mendapatkan musibah. Apakah itu suatu hukuman kemaksiatannya. Atau ujian untuk meninggikan derajatnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik nih guru. Kadang-kadang emang kita bingung. Ini ujian apa ajab. Ini buat naikin derajat apa bagaimana. Silahkan guru. Ibu dari Majlis Taklim Nurul Hikmah Cikarang ya. Tadi saya sampaikan bahwa itu merupakan hadiah dari Allah sebagai pelebur dosa dan kesalahan orang tersebut. Cuma ini lagi. Yang terjadi kenyataannya adalah banyak kita suuzon. Karena itu seorang mu'min apabila ditimpa musibah, ditimpa masalah, ditimpa cobaan. Dia melakukan muhasabah. Muhasabah dalam artian dia menyadari karena ini perkata yang diajarkan oleh baginda Nabi bahwa musibah, ujian, cobaan yang datang menghapus dosa dan kesalahan. Dia harus meyakini itu. Karena yang berkata demikian adalah baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Yang kedua, dia harus meyakini bahwa ujian merupakan kenaikan derajat dia di sisi Allah SWT. Kalau dua-duanya ingin tercapai maka dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan dahulu ke depannya dia tidak akan ulangi kembali. Jadi artinya orang tersebut melakukan taubatan nasuha. Tidak lagi terjebak kepada hal-hal maksiat kepada Allah SWT. Saya pikir begitu Allah SWT. Baik, terima kasih ibu ya pertanyaannya. Terima kasih guru. Insya Allah ya ini memang bagaimana kita berperasangka akan ujian itu. Kalau misalnya kita perasangkanya baik insya Allah ujian itu akan jadi baik buat kita ya. Baik, jamaahku yang dimulai kalau SWT ini seru banget nih. Karena kita akan membahas tentang tema suami puber kedua, istri harus gimana? Yang jadi pertanyaan ada gak sih sebenarnya puber itu? Nanti insya Allah akan dibahas oleh guru kita Al-Ustaz Monawir Ngajir. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.